Open Alarm Open Weather Halo semuanya, balik lagi dengan Gadgetmax disini Kali ini Gadgetmax akan unboxing lagi Dan kali ini adalah Amazfit GTR 2i Ini adalah jam tangan pintar yang harganya terjangkau Yaitu di 1,8 juta Nah kalau sebelum-sebelumnya saya pernah bahas Amazfit yang lain juga Seperti Amazfit BPU yang harganya 800 ribuan Terus ada Amazfit GTS 2 Mini harganya 1,4 jutaan Terus ada Amazfit GTS 2 yang harganya 2,2 jutaan Kalian bisa lihat review dan unboxingnya di link deskripsi ya Nah kalau kalian penasaran dengan tipe terbarunya yaitu Amazfit GTR 2i Mari kita unboxing dan sedikit review ala Gadgetmax Dan ini dia tampilan dari boxnya Amazfit GTR 2 ekonomis Karena ini harganya di bawah GTR 2 Kalau GTR 2 harganya 2 jutaan Kalau ini harganya di 1 jutaan Tepatnya di 1,8 jutaan Ini gambar jamnya bulat ya Kalau GTS itu kotak Jadi ini sih pertama kali saya unboxing yang bulat gitu bentuknya Terus kalau kita lihat sebelah kanan Disini ada speknya atau nggak bisa ngapain jamnya ini Yaitu Blood Oxygen Saturation Ada Sleep Quality Monitoring Dan sini ada PAI Dan kalau lu sebelah sini Always On AMOLED Display Ultra Long Battery Live Kalau Amazfit GTR 2 itu bertahan 14 hari Kalau ini bisa 24 hari Cakep ini sih Terus ada Voice Assistant Nah jadi ini kekurangannya nggak bisa nelpon Terus nggak ada namanya nyimpen musik Karena nggak ada memorinya Nah kalau yang versi GTR 2 biasa Itu bisa buat angkat telpon Karena ada speakernya Sama ada memori buat nyimpen lagunya Itu sih perbedaannya ya Nggak signifikan sih Oke Kita langsung aja unboxing ya Gimana sih dalemannya Kita lihat Ini tanpa pisau ya Karena ada quick release-nya Quick release Oke please Cakep-cakep Jadi nggak perlu namanya pisau Nah kita buka dari bawah Kita lihat isi dalemnya Wuhu Amazfit Wuhu Cakep Ada jam tangannya Wuhu Disini ini boxnya keren banget ya Nggak pasti bilang keren Kalau kita buka Wuhu Cakep Ini bisa jadi tempat jam lagi Nah ya Pake pajangan gitu loh Nah disebelah kanan ini Ada buat chargingnya ini Kita tinggal buka dulu Wuhu Ini buat chargernya bentuk seperti ini ya Dua pin Dan kalau sebelah sini Di sini ada buku petunjuk Dan dalamnya kosong Oke ya Seperti biasa buku petunjuknya tebal sih Nah ini jam tangannya ya Eeeh cakep Kita kletek dulu Wuhu Mantap Oke ini ya bentuknya Ini saya beli warna hitam Ini strapnya Kita kira-kira di bagian belakangnya ini Bawahnya maksudnya Wuhu Ini ada sensornya Ada Buat Pin chargernya Ini Sensornya ya LED-nya Untuk chargingnya seperti ini sih Jadi universal GTS2 Juga sama bentuk seperti ini Jadi Nggak perlu khawatir Kalau chargernya hilang Nah ini ya Ini bodinya Cakep nggak Oh ada Ini bodinya Aluminium Terus ini juga sama Kalau ini Hampir sama kayak GTS2 ya Lembut gitu Dan ini juga bisa diganti-ganti Tinggal di quick release aja Buka seperti ini Bisa dicabut Sayang di paket pembeliannya Nggak dapet strapnya Dan di sini juga Ada aksen merahnya gitu Jadi terlihat lebih tegas gitu ya Tombol menunya nih Cakep ya Depan sini ada Garisi dari seperti ini Nah seperti ini sih Dampilannya Untuk desain dari Amazfit GD S Eh GD R2i Kita coba hidupkan Amazfit Nah oke Sambil ini nunggu hidup Saya cari handphone dulu Buat setupnya ya Untuk mengkonekkan Ke jam tangannya Kalian duduk dulu Aplikasi bernama Zip Kalian bisa download Di playstore Maupun di Appstore Nah kalian buka Dan kalian tinggal Masukkan akun kalian Atau Buat akun baru Dan klik ke profile Tambah perangkat Di sini pilih jam Terus pilih VKR Nah di sini tinggal scan aja Oke tinggal tunggu Tinggal terima saja Dan tunggu Ini proses Mengkonekkan Ke jam tangannya Setelah Gunfigurasi Nah di sistem Langsung ada Suruh update ya Jadi tinggal update aja Kelar Ini nunggu sekitar 5 menit sampai 10 menit Tergantung wifi Kalian di rumah Dan ini dia Tampilan dari Amazpid GTR 2i Dan tampilannya Menurut saya Di sini Keren banget Nah ini Layarnya sudah AMOLED Dan Layar hitam Bisa lihat Dia pekat banget Dan tampilannya itu Wah ini Klasik banget Saya seneng sih Pakai jam tangan Yang bulat gini Jadi tidak Terkesan Modern banget Nah dan temanya Ini bisa dilihat Ini saya pakai Tema yang Ada jarumnya gitu Karena Kalau jam Bulat ini Enaknya pakai Yang analog Nah kalau di tangan Ini enak banget juga Ini bisa dilihat Ini lembut Dan seperti Amazpid yang lain Yang gak bikin gatel Terus enak dipakai Karena gak berat juga Jam tangannya Nah ini ya Dan ini juga bisa diganti Temanya Kalau kalian pengen ganti Tinggal ditekan Dan di sini Tinggal kalian pilih Mau yang gimana Mau jarumnya full Ataupun Menggunakan digital Seperti ini Ataupun yang ini Dan banyak banget Selain di sini Kalian bisa juga Download melewat Aplikasi simnya Untuk download Aplikasi simnya Gampang banget sih Disini Kalian tinggal Masuk ke jam tangannya Masuk ke profile Dan masuk ke jamnya Pilih toko Dan kalian tinggal Download aja Udah lah Seperti itu Ini banyak banget sih Tinggal pilih Yang mana Kayaknya digital Ataupun yang analog Menggunakan jarum jam Kalau saya sih Senangnya pakai Jarum jam Seperti ini sih Dan di sini juga ada Digitalnya juga Jadi complete Nah kalau kita cek Menu-menunya yang lain lagi Kita ke kanan dulu ya Ke kanan Di sini ada langkah Dan di sini kalian bisa cek My goal kalian Terus di sini ada untuk Heart rate Relax One up Ini lengkap banget sih Tinggal pakai aja Dan di sini ada musik Dan untuk musik di sini Ini hanya mengontrol Musik dari Smartphone kalian Kalau yang Versi GTA 2 Biasa Itu kalian bisa Muter musik di sini Karena ada memorinya Kalau ini gak ada Memorinya Itu sih kurangnya Karena makanya Harganya murah Terus di sini ada Untuk cuaca Kalau kita ke bawah Ini lengkap juga sih Nah ini ada hari ini Ada hari kemis Jumat dan lain-lain Jadi sudah lengkap banget Dan kalau kita ke kanan lagi Sini ada PHI Seperti biasa Terus di sini ada Alarm Nah ini ya Lengkap lagi Nah balik lagi ke jam Kalau kita ke kiri Hampir sama Alarm dan PAI dan Ada cuaca Seperti itu Dan kalau kita Ke atas Di sini ada pengaturan Seperti center Ini sih Jangan saya pakai ya Karena Menurut saya sih pakai center Di handphone lebih terang Dan di sini ada Untuk pengaturan Cahaya Jamnya Mau terang Ataupun otomatis Itu seserah kalian Biasanya sih Pakainya ini Biar senang Dan di sini juga ada Balik lagi Untuk jam tidur Time DND Enable DND Smart DND Atau gimana Kita disable aja Terus di sini lagi Ada buat Menghemat jam tangannya Turn on The battery saver Jadi untuk menghemat Baterainya Enggak sih Di sini untuk mengunci Dan di sini ada Buat Mencari smartphone kalian Bunyi langsung Dan di sini ada Buat Ini ya Theater mode Seperti itu sih Dan di sini juga ada Indikator baterai Terus ada cuaca Nah seperti itu Kalau kita ke bawah Di sini ada Notification Seperti jam Amazfit pada umum ya Dan kalau kita Klik tombol ini sekali Dia bakalan Ke menu ini Di sini ada Activity goal Terus ada PAI Terus ada heart rate Ada walkout Ini walkoutnya 60 ya Jadi seperti biasa Amazfit Hampir semuanya Isinya sama Cuma beda fitur-fitur Dikit-dikit aja Atau gak dikurangi fiturnya Terus di sini juga ada Buat activities Terus di sini ada stress Terus ada SPO2 Nah kembali lagi Dan di sini juga ada cuaca Ada musik Ada alarm Nah ini kalian bisa setting Terus di sini juga ada Buat Apa lagi nih Temperatur Sebelum itu ya Ada event Ada widget Nah ini Terus di sini Widget ini Dalamnya ada sini Countdown Ada fan mobile Terus di sini juga ada Temperatur Ini sih Saya tes Rasanya kurang Begitu akurat ya Mungkin nanti ada Update software Jadi lebih akurat lagi Di sini sih Deteknya 34 Biasanya saya 35 Sampai 36 Tapi ini sudah mendekati Gini ya Yang asli Kebetulan Temometer saya rusak Kemarin dibanting Sama anak saya Mau saya tes Nggak bisa ya Karena kemarin Anak saya sakit Temometernya dibanting Jadi nggak ada tes Ini cuma tes gini aja sih Tapi sini Ya Mendekati akurat ya Tapi sih Paling enaknya Langsung tempel Di 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 Jidat gitu ya Lebih Tepat Kalau sini sih Biasanya tangan Agak Nggak begitu tepat lah Tapi lumayan sih ya Ini fitur Yang pembaruan juga Dari Amazfit Kalau sebelumnya sih Nggak ada Terus di sini ada setting juga Ini ada wordface Ada display Sebentar display End brightness Nah ini Untuk screen off Ini always on display Coba kita hidupkan ya Kita pakai analog wordface Kita tunggu B mati dulu Sesi muncul ya Coba tadi mungkin Salah setting saya Sesi settingnya Segitu aja Display Always on display Kita Pilih Smart Always on aja ya Kita coba lagi Lupa saya settingnya Lagi satu Nah tampilannya Seperti ini Always on display Cakep kan Ya dong Namanya juga Jam Amazfit Emang cakep sih Dan kalau kita Cek lagi Ke setting Di sini ada Vibration Ada user Reference Balik lagi sih Kalau back ini Pakai ini ya Swap Lebih enak Nah di sini ada System Ada about Ada regulation Ada reboot Ada shutdown Ada factory reset Nah Di sini masih kalian nanya Apa sih gunanya ini bang Yang bawah Untuk ke bawah ini Ada buat Walk outnya Dan di sini Yang seperti saya jelasin Pada umumnya Ada 60 walk out Yang bisa kalian gunakan Seperti out Ini Untuk sepeda Oke ini dia Oke ini dia fitur Untuk sepedanya Dan fitur yang lain Juga banyak banget sih Ini tinggal kalian Pakai aja Di sini juga ada Treat meal Ada indoor cycling Ada pool swimming Ada Climbing Ada Cycling Ada Pre-training Dan lain-lain Dan anymore Ini juga banyak banget Nah bisa dilihat Ada 60 Olahraga Pokoknya Di Amazfit ini Jadi kalau kalian beli ini Udah tinggal pakai aja Sudah Sudah lengkap banget Nah selain itu Di sini ada fitur tambahan Selain Temperatur yang Tadi saya bilang ya Di sini juga bisa Kita buat Push comment-nya Untuk mengaktifkannya Gampang banget Kalian tinggal masuk ke sini Terus Masuk ke setting Dan masuk ke user preference Masuk ke offline Push control Dan di sini tinggal pilih Yang pengen yang mana Kalau saya sih Setiap dia hidup Dia bisa kita pakai Kita contohin ya Satu ya Tunggu mati dulu Oke ini sudah mati Kita hidupkan Open Alarm Langsung bisa Jadi kalau kalian males Atau nggak Aduh males Saya pengen Jelus-jelus Jelus tangannya Ini tinggal lewat push Langsung bisa Open Music Nah seperti itu ya Cakep banget Nah Untuk di menu Smartphone-nya Kita bahas langsung di smartphone-nya Untuk smartphone sih Hampir sama kayak Aplikasi yang lainnya ya Dia sama Gitu-gitu aja sih Seperti ini Kalau kita Masuk ke Halaman utamanya Ada ini Langkahnya Sama tutup jantung kita Jadi ini Sudah lengkap banget sih Terus Kalau kita masuk ke sini Di sini ada jam alarm Temukan perangkat Dia bakalan Ber Getar Terus ada layar jam Ini untuk Ketokonya sih Atau nggak Ketemanya Atau wordface-nya Terus di sini ada Pengaturan target Panggilan masuk Dan notification Aplikasi Sayang di sini Nggak bisa angkat telpon Dari jam tangannya Karena di sini Nggak ada speakernya Kalau ada itu Kemungkinan Nama speed GTR Nggak laku Jadi Beberapa fitur Dipangkas Dan Ini sih Sudah cukup ya Kalau kalian punya budget Yang nggak begitu banyak Cuma budget sejutaan Bisa beli ini juga Karena Nggak ada fitur Nyimpan musik Sama Nggak ada fitur Untuk angkat telpon Ini ya Terus di sini Kalau kita ke profile Di sini Ada untuk jam tangannya Nah ini ada toko Ada getaran Pengennya gimana Pengennya masuk Dan lain-lain Terus di sini ada Pengaturan jam Ini pemanfaat kesehatan Manajemen daftar Ini kalau bisa ganti Mau gimana Apakah musik di atas Atau apakah jantung di atas Tinggal di setting aja Ya gitu aja sih Untuk settingan Di smartphone-nya Nggak ada yang istimewa Tapi untuk di sini Ada fitur tambahannya Yaitu Temperatur itu Dan di sini Masih ada Voice Assistant Yang Kalian dapatkan juga Ya Lumayan sih Untuk harga segini sih Lumayan banget Bodi dan desain Cokeh oke banget Terus layarnya juga Keren Fitur-fiturnya juga Lengkap Apalagi Kurang di HP Di smartwatch ini Maksud saya Ya Kalau kalian punya budget Budget 1,5 Bisa beli Amazpid GTS 2 Yang mini Nah Kalau kalian punya budget Yang lebih murah lagi Kalian bisa pilih yang mana Ini sudah komplit banget ya Jenjang Jam tangan ini Mulai dari murah Sampai ke yang mahal Nah Jenjangnya seperti Inilah jadinya Kalian punya budget Di bawah sejuta Bisa beli Amazpid BPU Terus Kalau pengen Yang lebih keren lagi Bisa Amazpid GTS 2 mini Kalau punya budget Lebih lagi dikit Misalnya ini 1,5 Ini 1,8 juta Amazpid GTS 2i Atau enggak GTS 2i Nah kalau kalian punya budget Maksimal banget Di 2 jutaan Bisa ambil yang fitur Paling lengkapnya Yaitu Amazpid GTS 2i Yang harganya 2,2 juta Ini fiturnya Paling lengkap Dari semua ini Karena harganya Paling mahal Dan terus itu Kalau kalian pengen beli Langsung aja Cek link deskripsi Oke segitu dulu Video video Jumlah kali ini Terima kasih Sudah menonton Sampai akhir video Jangan lupa Subscribe dan like Jika suka video Seperti ini Sampai jumpa Video yang lain Sampai jumpa See you Sampai jumpa